Nah, sebenarnya kalau idealnya program ini memakan waktu cukup panjang lah. Kira-kira bisa dua hari, tergantung request-nya. Kadang-kadang kalau ingin lebih detail, bisa tiga hari ya. Karena pada dasarnya program ini akan lebih banyak kepada aspek-aspek eksersis. Ada latihan-latihannya dan seterusnya. Itu yang akan coba memakan waktu dan juga yang membuat pembelajaran ini akan menjadi lebih dalam. Lebih dalam lagi, kira-kira gitu. Jadi, saya coba memerasnya menjadi kurang lebih satu jam. Nah, mungkin juga banyak yang kebablasan, karena memang materinya cukup banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Saya berharap ini sifatnya interaktif saja. Jadi, mungkin walaupun tidak saya uraikan secara detail, tapi mungkin ada hal-hal yang men-trigger untuk sebuah pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Jadi, saya persilahkan kalau pun nanti ada pertanyaan. Entah ketika saya menyampaikan kontennya, seandainya ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Boleh langsung angkat tangan. Boleh, boleh. Boleh langsung. Motong pakai suara juga boleh, nggak apa-apa buat saya. Jadi, supaya di antara kita terjadi komunikasi ya. Jadi, saya pada dasarnya tidak ingin mengajarin secara fakultatif, tapi lebih bersifat dialogis ya. Di antara kita boleh tanya-jawab lah. Boleh ya. Jadi, ketika saya sampaikan, seandainya ada pertanyaan-pertanyaan atau kira-kira hal-hal yang memerlukan penjelasan atau urayan yang lebih jauh, silahkan. Jadi, sifat daripada sesi kita pada hari ini yang boleh saya bilang sangat pendek supaya bisa terjadi interaksi. Terjadi interaksi. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, pada dasarnya pelatihan ini akan, kalau kita bicara realnya, akan lebih banyak kepada aspek-aspek latihan. Ya, uncur latihannya lebih banyak. Ya, mungkin itu pengantar dari saya. Nah, saya izin share screen ya. Oke, ya, jadi judul kita Creative Problem Solving. Artinya ada suatu perkawinan, suatu intersection antara kreativitas dengan problem solving. Ya, jadi bagaimana kreativitas itu bisa menolong untuk mencari, menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Jadi, saya akan sedikit banyak nanti bicara dulu awalnya tentang kreativitas. Ya, karena banyak orang memiliki konsep yang belum pas tentang kreativitas. Jadi, saya ingin katakan bahwa kreativitas itu sesuatu yang menarik dan bahkan mudah, gitu ya, kalau kita lakoni. Jadi, itu yang pertama, nanti saya akan, yang kedua saya kaitkan dengan problem solving. Ya, problem solving bahkan ada unsur decision making-nya, ya. Karena itu biasanya satu rangkaian kesatuan yang nyambung, bukan sesuatu yang pisah. Jadi, itu kira-kira pengantar dari saya, bahwa awalnya saya akan bicara tentang kreativitas, ya, kreativitas. Nah, pertama, apa sih itu kreativitas, gitu ya, supaya kita punya pemahaman-pemahaman yang sama. Ya, dikatakan definisi kreativitas tidaklah mudah, sekalipun para pakar coba mendefinisikannya. Ini ada beberapa pendapat dari beberapa pakar, mengatakan kemampuan untuk menciptakan, the ability to creating, kemampuan untuk menciptakan, atau membawa kepada eksistensi, menghasilkan keterampilan, keterampilan imajinasi, imagination skill, imagination skill, jadi kita punya imajinasi, nah, imajinasi itu, kalau itu jadi sebuah keterampilan, maka itulah kemampuan kita untuk berkreativitas, ya, atau membuat, atau membawa kepada sesuatu eksistensi yang baru. Jadi, kreativitas, di sini dikatakan keterampilan imajinasi, dan menjadikan sesuatu yang baru. Jadi, kalau kita lihat secara realita, banyak, khususnya terakhir ini, banyak sekali kreativitas itu muncul, dan banyak sekali hal-hal baru yang muncul. Ini ada beberapa pakar. Kemudian, saya lebih suka definisi yang disampaikan oleh Mike Vance. Mike Vance ini pendiri Walt Disney, jadi kita nggak usah ragukan lagi, reputasi dia di dalam hal kreativitas. Kita nggak perlu ragukan bagaimana keberhasilan bisnisnya itu karena kreativitas. definisi yang dia sampaikan menurut saya sangat amat mudah dan simpel, dan kita mungkin suka atau bahkan sering melakukannya. Hanya mungkin saja kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan hal-hal yang bersifat kreatif. Nah, definisi yang dia sampaikan adalah seperti ini. Kreativitas adalah membuat sesuatu yang baru. Artinya, dari yang tidak ada menjadi ada. atau mengatur ulang atau menyusun ulang yang lama. Yang ada di tata ulang. Jadi, saya ulang sekali lagi ya. Sederhana sekali dari Mike Vance ini. Kreativitas adalah membuat sesuatu yang baru. Artinya, dari yang tidak ada jadi ada. Atau mengatur ulang, menyusun ulang yang lama. Nah, jadi sangat mudah. Misalnya, contoh mengatur ulang yang lama. Misalnya, kalau di rumah, kita ada ruang tamu. Di ruang tamu, ada satu set meja, ada kursi, ada bunga, dan seterusnya. Ketika kita, ah, rasanya bosen ini ya. Sudah lama ini, enggak disusun. Terus disusun ulang. Nah, ketika disusun ulang, sebenarnya itu sudah kita melakukan kreativitas. Meja kerja kita, misalnya. Meja kerja kita begitu-begitu saja. Tapi kita coba tata ulang. Tata ulang letaknya, atau penambahan fungsi, dan seterusnya. Itu juga, katanya, adalah bagian daripada kreativitas. Jadi sesungguhnya, bahwa kita itu sebenarnya sudah kreatif. Kita adalah orang-orang yang kreatif. Jadi, disini definisi menolong kita untuk bahwa kita adalah orang-orang yang kreatif. Itu yang contoh sederhana. Membuat sesuatu yang baru, banyak sekali sekarang. contoh-contoh yang baru. Misalnya, sekarang produk-produk baru banyak sekali muncul. Sistem baru banyak muncul. Misalnya, sistem delivery banyak yang baru yang muncul. Toko. Toko tidak lagi fisik sekarang. Toko ya virtual. Ya, sudah-sudah bisa berubah. Semua itu sesuatu yang baru. Jadi, menurut Mike Vance adalah kreativitas adalah membuat sesuatu yang baru dan atau mengurang, mengatur ulang, menyusun ulang yang lama. Saya pribadi, saya lebih suka definisi yang disampaikan oleh Mike Vance. Nah, dengan demikian, kita punya keyakinan, kita punya rasa percaya diri bahwa kita adalah orang-orang yang kreatif. itu si pesan moral yang saya dapatkan dari Mike Vance. Ya, Mike Vance, seperti itu. Nah, ini tambahan. Dengan cepat saya akan coba ini. Dikatakan para pakar setuju bahwa keterampilan kreativitas dapat dikembangkan. Jadi, bukan sesuatu yang permanen, tapi sesuatu yang bisa dilatihkan, dikembangkan. Bisa diajarkan. Teknik-teknik kreativitas itu bisa diajarkan. Nanti ada beberapa eksersis sederhana yang sebenarnya itu bagian daripada kreativitas yang dapat diajarkan. Kemudian kreativitas, keterampilan kreativitas individu dapat ditingkatkan dengan latihan. Jadi, latihan. Eksersis. Kreativitas adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan diasah. Ada ilmunya? Ada. Ada rumus-rumusnya? Ada. Walaupun semua itu bersumber dari kekuatan imajinasi kita. Tetapi, kalau stimulasinya itu bagus, maka kreativitas akan muncul. Nah, ini contoh. Mungkin, kalau boleh, Bapak-Bapak atau Ibu yang hadir, pilih salah satu saja, isi. Ini istilah saya ekspresi kreativitas. Jadi, saya kasih contoh dulu ya. Nanti, kalau boleh, Bapak-Ibu mencicipi satu, dua poin saja. Jadi, kita mulai mengekspresikan kreativitas kita. Misalnya, kreativitas nampak atau bentuknya seperti, nah ini kebebasan kita di dalam berpikir, di dalam berimajinasi. Misalnya, saya kasih contoh. Kreativitas atau nampak bentuknya seperti awan di langit, biru. Bisa, ya. Atau kreativitas rasanya seperti permen nano-nano. Kreativitas terasa seperti angin pegunungan yang sangat amat sejuk. Kreativitas senyumnya seperti senyum bidadari, turun dari kayangan. Pak Hendrik, slide-nya nggak jalan? Apanya? Slide-nya. Oh, slide-nya? Memang belum sampai ke slide berikutnya? Sudah belum? Belum. Coba, Pak, di slide show dulu, Pak. Ini sudah slide show. Masih statis sih, nggak bergerak? Nggak bergerak, ya. Coba saya stop share dulu, ya. Sudah, ya. Oke, Pak. Sudah, Pak Sutri sudah masuk, ya, Bu. Burita cancel, ya, Bu. Belum juga, Pak. Sudah masuk. Oke, Bu. Oke, Bu. Belum, ya? Itu ya, Pak. Coba saya ulang, ya. Iya. Saya ulang, coba. Moga-moga. Sudah, Pak. Sudah bergerak? Sudah. Sekarang bergerak? Bergerak. Oke. Kesini sekarang sudah? Sudah. Sudah, ya? Ya. Oke, saya ulang, ya. Oke. Jadi, di sini ekspresi kreativitas ini sekedar latihan untuk kita keluar dari pakem-pakem keseharian kita. Jadi, saya kasih contoh, misalnya, kreativitas nampak atau bentuknya seperti awan di langit biru, bisa. Bebas saja. Kreativitas rasanya seperti permen nano-nano. Kreativitas terasa seperti angin yang segar di pegunungan. Kreativitas senyumnya seperti Mona Lisa, gitu ya. Kreativitas kedengarannya seperti seorang wanita yang merayu, gitu. Bebas saja, ya. Boleh saya dapat, apa ya. Boleh, salah satu sajalah isilah. Untuk merasakan kebebasan kita di dalam berpikir. Ini the freedom of thinking, ya. Ini kebebasan berpikir. Ada Bapak, Ibu yang mencoba, bebas saja, jangan takut salah. Silahkan. Bisa diketik di kolom chat saja, Pak. Atau di kolom chat boleh, nanti dibantu. Atau langsung boleh. Mana saja yang paling cepat, lah. Ada? Ini latihan sedikit saja. Salah satu saja. Ada? Sudah ada yang berbagi? Sudah, Pak. Ada beberapa di... Boleh, boleh dibacakan, Pak Selamat. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Iron Man. Fertifitas itu seperti model sepeda terbaru. Oke. Oke. Dari Pak Danang sama Pak Abu Zahwa. Yang lain belum. Oke. Ya, enggak apa-apa. Karena kita memang waktunya sangat pendek. Artinya di sini kita sudah mulai keluar dari cangkang kita. Cangkang berpikir. Kalau cangkang berpikir satu tambah satu adalah dua, maka kalau kreativitas tidak bisa berpikir seperti itu, ya. Oke, saya teruskan. Bisa kelihatan? Bisa bergeser ya, Pak Selamat? Slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke. Ya. Kenapa bisnis memerlukan kreativitas? Katanya perubahan yang luar biasa. Zaman sekarang, waduh, luar biasa. Kemajuan teknologi yang sangat pesat, tidak bisa dipungkiri. Perluasan pengembangan usaha. Banyak sekali perluasan pengembangan dengan redesign bisnis sekarang. Banyak bisnis kalau enggak berubah, dihancur. Banyak problematika dan tantangan. Kompetisi yang sangat ketat, ya. High cost, peningkatan kualitas, dan seterusnya. Ini semua memerlukan kreativitas. Jadi, penyelesaian-penyelesaian masalah, mencari solusi-solusi di dalam tantangan zaman, tantangan teknologi, dan seterusnya, itu membutuhkan kreativitas. Jadi, kreativitas saat ini sangat amat dibutuhkan. Oke, dengan cepat. Peran kreativitas dalam pengayaan bisnis. Ada yang namanya inovasi produk, menciptakan produk-servis baru, perbaikan dari produk-servis lama, inovasi produk. Ada inovasi proses. Ya, peningkatan proses di perusahaan, misalnya di operasional, proses konfirmasi survei, validasi, kebutuhan training, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan di inovasi proses. Inovasi marketing, ya, zaman sekarang juga sangat amat dibutuhkan, inovasi marketing, di dalam era-era pandemi seperti sekarang ini. Fungsi marketing seperti promosi, harga, distribusi, fungsi produk, pengembangan produk, ya. Kemudian inovasi manajemen, peningkatan dalam cara mengelola organisasi, misalnya restrukturisasi, ya, redesign, reorganisasi, dan seterusnya, macem-macem, itu sangat dibutuhkan kreativitas. Oke. Itu pengantar tentang bagaimana, apa artinya, kreativitas itu sangat dibutuhkan, merupakan bagian dari penyelesaian masalah pada masa-masa saat ini. Nah, saya ingin berbagi, ya, tadi kan dibilang kreativitas itu dapat dipelajari, kreativitas itu dapat dilatih, dan seterusnya. Kreativitas ada caranya. Nah, saya ingin berbagi dengan cepat, ya, bagaimana sering terjadinya penghambat-penghambat kreativitas di dalam aktivitas kita, dan itu seolah-olah masuk dalam kotak, jadi kotak-kotak. Kita terjebak dalam kotak-kotak. Nah, ini segedar latihan dengan delapan pendekatan, bahwa sebenarnya kita orang-orang yang kreatif, kita bisa keluar dari jebakan-jebakan keseharian kita. Ya, jadi sini ada delapan, ya, ada jebakan waktu, ada polisi lingkungan, ada risiko, ada perfeksionis, ada berpikir negatif, berpikir benar-salah, hanya satu jawaban, berpikir untung, ya, jadi ini ada delapan pendekatan. Dengan cepat akan saya saya coba share tujuannya supaya kita tahu bahwa kita orang kreatif, bahwa kita juga punya opportunity untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, yang pertama, orang bilang, saya nggak punya waktu untuk menjadi orang yang kreatif. Jadi, alasan kita untuk menjadi orang kreatif bilang nggak punya waktu. Nah, bagaimana keluar dari dari alasan argumentasi bahwa saya nggak punya waktu di dalam berkreasi. Jadi, dikatakan di sini bahwa kita bisa contohnya pakai apa, katanya. Contoh ini hanya contoh saja. Pikirkan tujuh contoh dari kegiatan rutin Anda sehari-hari, di mana Anda dapat berpikir kreatif yang membutuhkan waktu nggak sampai lima menit. Contoh, ketika kita sedang mandi, ketika kita sedang istirahat, sebenarnya itu waktu kita berkreasi. Misalnya waktu mandi. Waktu mandi, seringkali kita mandi sih mandi, tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana gitu loh. Menerawang kemana-mana, banyak hal yang terpikirkan. Nah, sebenarnya ketika kita mandi juga bisa dapat ide-ide, gagasan-gagasan, bahwa, oh ya, tentang masalah ini, gini loh solusinya. Oh ya, tentang ini, pendekatannya seperti ini. Nah, kayak-kayak gitu, itu banyak peluang. ketika kita sedang santai, juga bisa. Ketika kita sedang cuci mobil, cuci motor, itu juga peluang kita untuk bisa tetap berkreasi. Atau sedang di dalam kendaraan, misalnya dalam busway, di busway gitu misalnya. dan terusnya. Sebenarnya kita punya banyak waktu gitu untuk bisa menjadi kreatif. Kalau saya sendiri sering melakukan hal ini pada saat-saat di mana misalnya sedang istirahat, gitu ya, sedang istirahat, atau kalau sedang melakukan sesuatu yang sederhana, misalnya tadi cuci mobil, gitu ya, misalnya itu bisa menjadi sesuatu yang peluang, waktu, kita bisa tetap menjadi kreatif. Saya pribadi banyak menggunakan atau memanfaatkan kreativitas dari saat-saat seperti ini. Bahkan dari kelas-kelas yang lalu, dari kelas-kelas yang lalu yang saya pimpin, dalam konteks ini ada yang sering bilang, tapi saya juga mengiakan, ketika kita sedang di kamar mandi itu biasanya, sedang buang air besar, biasanya katanya idenya banyak muncul, katanya gitu, dan menurut saya benar juga itu. Jadi ini satu isu bahwa kita punya waktu untuk menjadi orang kreatif. Yang kedua, dikatakan saya tidak bekerja dalam lingkungan yang kreatif. Jadi, kita menyalahkan lingkungan untuk tidak menjadi kreatif. Dia bilang, kalau Anda mengambing hitamkan lingkungan sebagai sebuah alasan tidak menjadi kreatif, ini berarti Anda sedang membodohi diri Anda sendiri. Memang benar, pengaruh luar dapat mengembangkan, mendukung ide. Tapi perlu disadari, kreativitas itu datang dari dalam. Jadi, identifikasi faktor-faktor alasan lingkungan, bagaimana cara mengatasinya tanpa merubah lingkungan. Jadi, kita tidak bisa merubah lingkungan. Karena itu di luar kendali kita. Tapi kreativitas dibilang datangnya dari dalam. Jadi, inside out istilahnya. Inside out. Dari dalam keluar. Jadi, bukan outside in. Jadi, inside out. Bagaimana dari dalam diri kita bisa melahirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang baik, yang benar untuk coba melihat penyelesaian masalah, problematika, atau gagasan-gagasan baru, atau apapun. Jadi, konsepnya inside out. Jangan nuntut dari luar, tapi kreativitas itu datang dari dalam. Ini yang polusi lingkungan. Risiko. Risiko, katanya hasil menjadi kreatif adalah keganjilan ide aneh. Nah, biasanya orang-orang yang melahirkan kreativitas itu awalnya pasti dibilang orang-orang aneh. Ya, pasti dibilang orang-orang aneh. Tapi, di sini katakan lebih baik mengambil risiko dan rugi daripada tidak mengambil risiko sama sekali. Jadi, lebih baik kita mengambil risiko rugi daripada tidak mengambil risiko sama sekali. Anak-anak selalu mengambil risiko ketika belajar, ketika mereka belajar, ketika anak-anak itu lepas, pemikirannya tidak memikirkan risiko, justru itu banyak hal-hal baru yang mereka munculkan. Sama seperti kita, hanya kadang-kadang kita terlalu terjebak dengan berpikir secara pragmatis, berpikir secara matematis, sehingga kita sulit sekali untuk bisa berkembang. Jadi, risiko. Kreativitas mengambil selalu take the risk, mengambil risiko. Tapi, disinilah justru tantangan supaya kita bisa lebih berhasil di dalam menjadi orang-orang yang kreatif. Itu perfeksionis. penghambat orang menjadi kreatif karena perfeksionis, takut salah. Dikatakan, saya tidak suka membuat kesalahan perfeksionis. Perfeksionis bukan sebuah bakat, tapi bisa menjadi penghambat. Tak seorang pun sempurna, kita perlu menjadi sempurna. Jadi, hindari jebakan-jebakan perfeksionis. Kalau kita terlalu perfeksionis, konsekuensinya kita tidak atau sulit menjadi orang-orang yang kreatif karena kita takut salah. Kemudian, benar atau salah. Saya deal soal benar atau salah. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Pola berpikir benar atau salah menuntun cara berpikir yang buntu. Jika Anda terjebak dalam kotak ini, Anda perlu belajar membiasakan diri dengan hal-hal yang tidak pasti. yang Anda tidak ketahui akhiri pola berpikir benar salah dengan mengeksplore dengan pertanyaan bagaimana kalau. Jadi ketika orang diperhadapkan ya atau tidak, ya atau tidak, kata kuncinya dia, yaitu what if, bagaimana kalau. Kalau seorang menuntut misalnya harus pergi ke pantai, yang satu lagi di dalam outingnya harus ke gunung. Nah ya, dua-duanya ngotot, outing harus ke gunung, harus ke pantai, nah akhiri itu dengan teknik what if, bagaimana kalau. Ketika kita bicara bagaimana kalau, itu bicara tentang alternatif. Oke, saya teruskan dulu karena memang kita rada cepat. Nah, perspesi negatif, persepsi negatif, yang sering mengatakan saya bukan orang yang kreatif. Tadi di awal-awal saya menyinggung, menekankan bahwa sesungguhnya kita semua orang yang kreatif. Kita semua orang yang kreatif. Anda adalah orang yang Anda pikirkan, you are what you are think. Jika Anda memiliki kebiasaan berkata saya bukanlah orang yang kreatif, maka segera setop perkataan itu, lain kali katakan, saya orang yang sangat kreatif. karena semua orang belum menggunakan kemampuannya. Tadi kembali ke definisi, menciptakan sesuatu yang baru atau merubah menata ulang yang lama. Jadi, sesungguhnya kita harus stop cara berpikir bahwa saya bukan orang yang kreatif. Tapi mulai sekarang, kita mengatakan kita adalah orang-orang yang kreatif, hanya mungkin belum memanfaatkan, belum menggunakan secara optimal. Hanya satu jawaban, ini teknik lain. Kreatif terlalu banyak melahirkan pilihan. Jika Anda menemukan satu jawaban, karena berhenti mencari jawaban, pikirkan sekarang temukan jawaban lain yang benar. Ini contoh, ini contoh ya. Kalau boleh, nanti boleh sharing di sini, Bapak-Ibu-Ibu ya. Silahkan nanti isi salah satu ya. Jika Anda ingin memberi pelayanan yang cepat kepada customer atau nasabah, salah satunya adalah tidak menunda. Itulah jawaban Anda pertama yang benar. Sekarang pikirkan tujuh jawaban lain yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi saya ulang sekali lagi, bahwa untuk melayani yang melayani customer dengan cepat dan baik adalah tidak menunda. Itu nomor satu. mungkin Bapak-Ibu boleh tambahkan satu poin, satu poin saja. Boleh di chat atau langsung bersuara juga silahkan. Jadi saya ulang sekali lagi. Kita ingin memberikan pelayanan cepat kepada customer yaitu dengan tidak menunda. Itu hanya salah satu. Hal lain yang mempercepat pelayanan ke customer apa saja. Boleh kalau ada yang ingin berbagi melalui chat atau langsung boleh? Satu poin saja. Selain tidak menunda, apa? Kira-kira. Sudah adakah yang chat atau mau langsung? Kalau langsung juga boleh ya, saya ingin dengar suaranya kalau bisa, kalau boleh. sudah ada apa? Selamat yang chat. Sudah, Pak. Ya, silahkan. Tidak ngobrol. Yes. Menyum sapa salam si KS. Ya. Tidak main HP. Mengambil keputusan cepat. Yes. customer oriented. Oke. Tidak main HP, ini ada lagi. Ya. Oke, itu Pak. Oke, terima kasih. Banyak sebenarnya. Banyak lagi kita bisa explore ya. Nah, dengan jawaban-jawaban kreatif, kita tidak terjebak kepada satu jawaban. Tapi kita bisa melahirkan pilihan-pilihan jawaban yang kualitasnya sama. Kualitasnya mendukung daripada persoalan yang muncul. Jadi itu hanya satu jawaban. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, berpikir untung. berpikir keuntungan selalu menghubungkan dengan uang. Ini menyatakan proses kreatif adalah tak berguna. Bentuk pikiran itu tidak masuk akal, pekerjaan itu terlalu lama dan berat, pekerjaan itu tak termasuk dalam tugas tanggung jawabku. Ini semua dapat merusak kreativitas. Tanpa inovasi dan ide-ide kreatif, bisnis tidak akan mampu berkompetisi di pasar dewasa ini. Jadi kalau orang hanya pada berpikir profit-oriented, hanya untungnya, 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 seperti kata-kata akhirnya itu tidak masuk akal, pekerjaan lama dan seterusnya, nah kita ingin coba merubah pola pikir negatif itu. Jadi misalnya itu tak masuk akal, pekerjaan itu terlalu lama dan berat. Nah, cara-cara berpikir seperti itu, mindset-mindset seperti itu, bisa kita rubah menjadi mindset positif. Itu tak masuk akal. Bisa kita rubah dengan yuk kita coba dulu, yuk kita coba sama-sama, itu bisa merubah mindset kita, kita tidak terjebak dalam kesempitan di dalam cara berpikir bahwa itu tak masuk akal, tak bergunang, dan seterusnya. Jadi kita bisa rubah itu tak masuk akal. Atau kita bisa rubah dengan everything is possible, segala sesuatu itu mungkin. Nah, itu merubah mindset kita menjadi mindset yang kreatif. Ya, mindset yang kreatif. atau pekerjaan itu terlalu lama dan berat. Oke, mungkin ini saya lemparkan lagi deh. Bisa nggak kita rubah menjadi kalimat positif? Boleh, Bapak Ibu digunakan kata tanda kutip negatif ini bisa menjadi kata-kata atau kalimat positif? Ya, boleh di-chat juga boleh, langsung juga boleh. pekerjaan itu terlalu lama dan berat. Kita rubah menjadi positif dengan berpikir kreatif. Silahkan, jadi dari kalimat negatif, pola pikir negatif, kita rubah menjadi positif. Sudah ada, Pak Slamet? Sudah, Pak. Yes, tolong dibacakan. Dari Pak Halik Kusnandar, pekerjaan itu menantang, tetapi pasti bisa kita selesaikan. Yes, thank you. Pak Teguh Harif, yuk, bisa yuk. Perjalan ini dikerjakan bareng-bareng dan kita pasok. Ya. Pak Dana, selesaikan apa yang telah kita mulai. Dan, Pak Teguh, dari Pak Ziddi, banyak kerjaan, banyak ilmu, banyak yang didapat nantinya. Oke. Untuk kemanat. Sudah, itu Pak. Oke, ya. Tadi ada, kalau nggak salah, empat respon. Ada lagi satu, Pak. Oh, ada satu lagi. Banyak kerjaan, banyak kepercayaan, pasti banyak cuan. Yes. Ya, kan enak ya. Kita, jadi, aspek unsur kreativitas kita muncul. Kita nggak stuck dalam persepsi-persepsi cara berpikir yang sempit. Nah, ini kreativitas melatih kita seperti itu. Oke. Nah, itu delapan eksersis sederhana saja, contoh. Bahwa, ini delapan ini contoh saja, bahwa sesungguhnya kreativitas itu bisa dilatih, ada caranya, bisa kita tumbuh kembangkan, dan seterusnya. Jadi, saya ingin meng-encourage Bapak dan Ibu sekalian, bahwa we are a creative person. Kita adalah orang yang kreatif. Jadi, jangan pernah katakan, ah, gue orangnya nggak kreatif. No. Kembali ke definisi Mike Fence yang sangat sederhana, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau menata ulang yang lama. Sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Jadi, itu pengantar bahwa kita yuk, kalau mau menyelesaikan masalah, cara berpikir kita harus lepas dulu. Jangan terjebak oleh hal-hal yang bersifat pragmatis. Oke. Kemudian, saya meneruskan dulu ke arah pemecahan masalahnya. Tadi kreatifitas, sekarang pemecahan masalahnya. suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yalah bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan telah menjadi semakin rumit dan sulit. Mengapa? Ini alasan pertama, kita tengah berada dalam sebuah revolusi, revolusi informasi dan teknologi. Jadi, sekarang itu memang zamannya, zaman edan ya. Zaman benar-benar percepatannya itu, perubahannya itu, speednya itu tinggi sekali karena teknologi. Yang kedua, karyawan dituntut dan ditantang untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi, percepatan tadi, pengetahuan, teknologi, dan seterusnya, itu menuntut kita juga untuk kita terus percepatan, pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan kita. Jadi, ada kecepatan yang sedang perubahan speed of change, perubahan kecepatan itu, dan kita juga harus mengikuti mengikuti percepatan speed of change itu. Nah, itu yang harus kita, yang itu yang kedua, yang ketiga, konsekuensi dari keputusan-keputusan diambil menjadi lebih besar. Sekarang banyak keputusan-keputusan itu bersifat skalanya besar. Keempat, lingkungan sosial kita adalah pekerjaan yang sedang berubah. Kita masuk dalam changing environment, perubahan, lingkungan yang terus-menerus berubah. Saya enggak tahu dengan perubahan-perubahan ke depan seperti apa lagi, tapi perubahan itu akan terus berkembang dengan cepat. Nah, jenis-jenis masalah kalau kita diperhadapkan dengan masalah, ada di sini tiga katanya, mendesak. Yaitu keadaan yang memerlukan penanganan segera dari sisi waktu, bahwa dia harus segera ditangani. Yang kedua, dapat ditunda. Keadaan yang menyertai masalah itu tidak begitu mendesak. Jadi bisa ditunda. Yang ketiga, potensial. Keadaan yang menyertai masalah memberikan kemungkinan akan timbulnya masalah lain. Penanganannya menghindari masalah tersebut atau menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Jadi apa potensi masalah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat kembali misalnya, sedikit review contoh ketika ketika dunia terkena pandemi COVID-19 maka kategorinya dia mendesak. Mau enggak mau harus segera ditangani. Hampir dua tahun berlalu, maka di obrolan kita tadi sekarang jenis yang baru yang dikhawatirkan itu apa ya? Saya lupa. Pak Selamat apa yang tadi Pak ini ceritakan? Di Om Pak. Yang sekarang terakhir apa? Omikron. Omikron, ya. Nah itu bisa sekarang menjadi masalah potensial. Potensial yang harus segera ditangani, menghindari masalah tersebut dan seterusnya. Itu contoh saja. Nah, hambatan-hambatan dalam menganalisis masalah, itu masalah dijumpai tidak spesifik, tidak spesifik, kompleks, dan tidak jelas. Tidak dapat menentukan masalah mana yang penting dan segera diatasi. Kurang mempunyai informasi yang relevan sesuai. Banyak menggunakan opini atau asumsi. Nah, yang saya ingin sharingkan, yang pertama adalah begini. Kalau bahasa Inggrisnya sederhananya begini. You cannot solve the problem if you don't know what the problem is. jadi kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita sendiri tidak tahu apa masalahnya. Persoalan pertama adalah di dalam penyelesaian masalah adalah kemampuan mendefinisikan masalah atau kemampuan mengidentifikasi masalah. Sering orang ingin menyelesaikan masalah tanpa pemahaman, pengertian, definisi yang spesifik tentang masalah itu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, yang kedua yang sering sekali menjadi masalah adalah opini orang ingin mencoba menyelesaikan masalah dengan opini. Jadi, opini itu sesuatu yang relatif. Jadi, jangan banyak menggunakan opini di dalam penyelesaian masalah. nanti ada beberapa catatan untuk kita bisa mengidentifikasi lebih jelas. Hal yang perlu diingat adalah coba telah dan cari bagian yang penting dari masalah tersebut. Tetap bersikap open-minded terhadap masalah dan penyebabnya usahakan menyempitkan masalah. Jadi, kita open-mind kalau kita menyelesaikan masalah, kemudian menyempitkan masalah. jadi, kita mempersempit masalah, jangan diperlebar masalah, karena semakin lebar masalah, atau semakin masalah itu menjadi kompleks, itu semakin sulit diselesaikan. Semakin sulit diselesaikan. Hal-hal yang harus dihindari, yaitu berasumsi dengan terburu-buru, tadi saya sudah singgung, langsung mencoba untuk memecahkan masalah tanpa perkiraan mendalam. Jadi, ini action dulu baru mikir. Jadi, tolong jangan terjebak dalam action dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru action. Mikir dulu baru action, itu yang benar. Orang banyak action dulu baru mikir. Hambatan-hambatan adalah berpersangka tadi sudah saya singgung. Kesalahan menentukan sebab. Jadi, kalau kita tidak tahu sebabnya, kita mencoba menyelesaikan masalah, seringkali akhirnya tidak efektif. Keputusan yang diambil tidak dapat dijalankan dengan atau tidak banyak manfaatnya. Nah, ini awal-awalnya identifikasi masalah, itu kan pisahkan masalah-masalah yang kompleks menjadi berdiri sendiri-sendiri. Tadi saya sudah singgung. Jadi, make it simple klarifikasi, klasifikasi masalah itu. Kemudian, yang kedua, periksa apakah masalah-masalah yang ada saling berkaitan atau mempunyai hubungan sebab-akibat. Sebab-akibat. Ada korelasi enggak, misalnya? Hal-hal yang perlu diingat adalah, katanya, kreativitas dapat membuat daftar kemungkinan, jadi possibilities, jadi beberapa kemungkinan-kemungkinan. Kemudian, dibilang, jangan berhenti setelah beberapa pilihan, tetaplah berpikir. Jadi, kita terus jangan pernah terjebak, apa ya, terjebaklah istilah saya, jangan terjebak oleh hanya single alternatif. Kalau kita mau jadi kreatif di dalam penyelesaian masalah, jangan punya single alternatif, tapi harus punya multi alternatif. Itu prinsipnya. Jadi, kalau single alternatif, itu kalau bahasa sehari-hari, pokoe. Pokoe, pokoe, pokoe. Nah, itu kalau itu single alternatif. Kualitasnya kurang bisa dipegang, kurang bisa dijamin. Lihat kembali daftar yang sudah dibuat untuk mencari kemungkinan kombinasi. Ya, kembali, waktu kita sangat terbatas, sebenarnya mencari kombinasi ini waduh, sangat seru, sangat dinamis, banyak sekali hal-hal yang bisa muncul di dalamnya. Berikan waktu untuk diri kita berpikir sebelum memutuskan pilihan mana yang digunakan. Jadi, sebelum memutuskan, kita memang harus coba review. Pikirkan setiap pilihan dengan baik, kelihatan kelebihan dan kekurangan sebelum kita memiliknya. Jadi, kalau di dalam benar-benar latihan, ini juga panjang untuk coba melihat alternatif-alternatif, apa positifnya, apa negatifnya dari masing-masing pilihan. Nah, ini saya kasih satu rangkaian pemikiran bagaimana menyeleksi masalah. Kalau saya bilang, mulai dari kesadaran yang memang mengutuskan resign, memang sudah diterima dan juga sudah menyampaikan dan atasan kait lainnya. Bisa dibuat mungkin Pak Samet? Artia bisa dibantu. Oke, Pak. Oke. Jadi, di dalam menyeleksi masalah ini ada tahapan yang boleh saya bagikan adalah mulai kesadaran akan masalah, berpikir tentang masalah, inventory masalah, kemudian pahami masalah. Jadi, misalnya kesadaran dari nggak lihat, jadi lihat ada masalah. Kemudian lihat, ada penyimpangan. Kemudian ada ketidaksesuaian, itu kesadaran. Mulai mempikirkan, menemukan, mengidentifikasi, klarifikasi, klasifikasi, kemudian inventory apa saja, di mana, siapa, kapan, sampai kita menemukan sebuah pemahaman, pengertian tentang masalah itu. Seperti saya katakan tadi, you cannot solve the problem if you don't know the problem is. Jadi, sering-sering kasih contoh. Sebenarnya apa sih, kalau contoh Jakarta ya, bisa enggak didefinisikan masalah lalu lintas di Jakarta? Banyak orang salah mendefinisikannya. Mendefinisikannya misalnya masalah lalu lintas di Jakarta apa? Kebanyakan mobil. Itu bukan masalah, penyebab. Kan, gitu kan? Nah, apa sih sebenarnya masalahnya? Nah, itu perlu memerlukan pengertian. Kadang-kadang orang tidak bisa mendefinisikan antara what is the problem sama cause the problem. Apa masalah dan penyebab masalah sering orang rancu. Nah, di sini proses yang perlu kita terus tingkatkan. Kemudian, ini bagaimana mempermajelas masalah dengan cara-cara kreatif seperti ini bisa menolong pendekatan pertama adalah dengan 5W 1H. Kita tahulah 5W what, when, where, who, and how. Itu udah rumus yang sangat jitu. Jadi, kalau Anda kita menjadi orang yang kreatif, tips dari saya, jadikan 5W 1H menjadi engine motor kreatifitas kita. Saya ulang sekali lagi ya, kalau kita mau jadi orang yang kreatif, jadikan 5W 1H menjadi engine, menjadi mesin kreatifitas kita. Karena dengan 5W 1H itu menolong otak itu bergerak, otak itu berputar, otak itu menghasilkan karya-karya imajinasi yang luar biasa. Dengan 5W 1H. Jadi jangan mengecilkan, mengecil artikan 5W 1H hanya sebuah kata tanya. Tetapi kaitannya dengan kreatifitas, 5W 1H adalah tools, alat, istilah saya tadi engine, mesin untuk kreatifitas. Jadi what, when, where, who, why, and how. Ini harus benar-benar melekat di dalam otak kita, dengan demikian kita nanti bisa menghasilkan, memproduksi karya-karya imajinasi, karya-karya kreatifitas kita, di dalam penyelesaian masalah. Jadi sekali lagi, 5W, 1H, itu tools, itu alat yang penting untuk kalau kita mau jadi orang yang kreatif. Contoh, untuk mengeksplorasi masalah, misalnya, hal spesifik apa yang salah sih? Misalnya, lalu lintas Jakarta yang secara general, persoalan general, sebenarnya apa sih yang salah? Apa sih yang salah sebenarnya dengan trafik Jakarta? Kemudian, apa yang bukan masalah? Sebenarnya enggak masalah itu apa? Apa kemungkinan penyebab milik siapa masalah ini? Apakah ada sumber yang dapat memecahkan masalah ini? Siapa yang memiliki kekuasaan otoritas untuk menyelesaikan bagaimana jalan keluarnya dan seterusnya? Masih banyak lagi itu kita buat pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger bahwa kita memiliki kekuatan imajinasi untuk mencari solusi. kekuatan-kekuatan penyelesaian masalah. Ini pendekatan dengan pendekatan kreatif dengan 5W1H. jadi biasakan kita memiliki pola kerja otak, pola pikir otak dengan 5W1H. Jadi dengan demikian kita bisa menghasilkan hal-hal yang sangat amat positif di dalam kita dunia bekerja. Kemudian analisis nilai. Pelajari apakah masalah ini besar atau kecil apabila dilihat dari akibatnya risiko masalah yang didiamkan saja. Kalau saya pribadi penulaian saya pribadi tolong jangan dikaitkan dengan politik. menurut saya pribadi kasus COVID yang melanda dunia dan termasuk Indonesia saya apresiasi kepada pemerintahan sekarang yang berani mengambil risiko yaitu dengan vaksinasi. Itu kan jumlah penduduk Indonesia kan kurang lebih 200 juta ya. 200 juta itu biaya yang harus dikeluarkan pemerintah berapa banyak? Secara biaya. tapi menurut saya mereka melihat bahwa ini masalahnya ini bobotnya tinggi sekali sehingga apapun risiko konsekuensinya mereka jalani. Menurut saya saya apresiasi kepada sikap tindakan action yang diindikan oleh pemerintah. Itu menurut saya. pelajari apakah masalah ini perlu atau tidak perlu diatasi dengan segera. Dilihat dari sisi mendesaknya waktu dan seterusnya. Jadi kita lihat masalah ini bobotnya seperti apa sih? Perlu diselesaikan enggak. Kadang-kadang kan ada orang melihat masalahnya berat tapi didiemkan. Ya masalahnya berat tapi tidak dicari penyelesaian masalahnya. Nah itu kenapa? Adalah kegagalan di dalam menganalisis masalah. Nah untuk gampangnya bisa seperti ini nih. Saya kasih contoh supaya gampang. Jadi kita nanti bisa lihat dari skalanya pentingnya urgensinya emosinya dampaknya seriusnya. Ini bentuk yang saya coba buat supaya kita gampang. Misalnya kita ambil contoh masalah yang tadi saya sudah singgung enggak apa-apa supaya gampang difahami supaya gampang dimengerti. Masalah kemacetan di Jakarta. Masalah kemacetan di Jakarta. Masalah kemacetan. Setelah COVID-19, Jakarta kan macet lagi. Waktu COVID-19, orang-orang stay at home, Jakarta lengang. Tapi sekarang rasanya Jakarta sudah macet lagi atau kembali ke posisi normal kira-kira begitu ya. Nah, mungkin kita boleh merespon sama-sama. Ini dengan pakai pendekatan ini, merefleksikan masalah. Skalanya besar atau kecil? Menurut Bapak-Ibu sekalian. Masalah kemacetan di Jakarta. Besar atau kecil? Bapak-Ibu boleh bersuara biar cepat. ada atau melalui chat juga boleh. Masalah kemacetan Jakarta, skalanya besar atau kecil? Ada yang jawab, Pak Selamat? Di chat? Ada, Pak. Besar semua. Besar. Oke, good. Ya, besar ya. Dan dengan demikian kita bisa menilai nanti. dari sisi penting, sangat penting atau tidak penting masalah kemacetan di Jakarta? Sangat penting. Sangat penting. Dari sisi urgensi mendesak atau tidak mendesak? Ada yang jawab? Mendesak. Sangat mendesak, ya. Emosi? Sangat menyulitkan atau oke-oke aja lah gitu. Sangat menyulitkan. Sangat menyulitkan. Dampak? Besar. Besar. Serius? Pasti sangat serius lah ya. Sangat serius, Pak. Oke. Jadi, dengan demikian, kita bisa menilai kemacetan di Jakarta itu sesuatu yang harus segera ditangani atau harus dimanage dengan baik, dicarikan solusi atau tidak. Nah, dengan kita refleksikan seperti ini, sebenarnya kan sudah jelas bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta itu bukan main-main. Itu sudah masuk, misalnya, istilah saya kategori sudah kategori nasional. Nah, itu. Jadi, ini teknik bagaimana kita merefleksikan sebuah masalah. Nah, ini kalau becandanya. Ini kalau becandanya ya. Masalahnya diputuskan pacar. Diputusin sama pacar. Tinggal lihat aja skalanya besar atau kecil. Pentingnya gimana, urgensinya, emosinya, dampaknya, dan seterusnya. Jadi itu, apapun topiknya, nanti kita bisa taruh di atas isunya apa, persoalannya apa, taruh di atas, kemudian kita breakdown ke bawah, kita bisa menilai bahwa masalah itu harus ditangani serius, tidak serius, dan seterusnya bisa nampak. Ini bagaimana kita bisa merefleksikan keseriusan daripada sebuah masalah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi, hal yang perlu diperhatikan adalah ingatlah bahwa opini dan asumsi belum tentu benar, sehingga perlu diuji terhadap fakta. Jadi jangan terlalu mengandalkan asumsi. Misalnya, kalimat-kalimat yang mengandung kadar opini, yaitu biasanya kayaknya, biasanya, kemarin juga, saya pikir, saya kira, sangkain. Nah itu bahasa-bahasa asumsi. Jadi hindari di dalam pengambilan keputusan dalam konteks mencari informasi dengan bahasa-bahasa asumsi. Banyak sekali kita kurang profesional karena kita menggunakan bahasa-bahasa asumsi. Kirain, saya pikir biasanya, kemarin juga, rasanya, itu bahasa-bahasa asumsi. Perlu dihindari. Usahakan agar tidak berprasangka atau terlalu cepat menarik kesimpulan, jangan impulsif. Jangan impulsif. Jangan terlalu terpaku pada pengalaman-pengalaman waktu lalu. Pengalaman jangan dijadikan sebuah doktrin. Pengalaman jangan dijadikan sebuah kepastian. Pengalaman jangan dijadikan patokan. Tapi pengalaman bisa dijadikan referensi. Referensi itu artinya apa? Bisa dipakai, bisa tidak. Bisa tepat, atau bisa tidak. Jadi, jangan terjebak oleh yang namanya pengalaman-pengalaman. Karena belum tentu aplikatif di dalam situasi dan tempat yang berbeda. Jadi, kita perlu bijaksana di dalam menyikapi pengalaman. Seperti saya katakan tadi, pengalaman bukanlah sebuah doktrin. Pengalaman bukanlah sebuah kepastian. pengalaman bukanlah sebuah sesuatu yang bersifat absolut. Tetapi sebaliknya, pengalaman bisa bermanfaat atau bisa tidak tergantung kepada situasi kondisi di dalam penerapan terhadap penyelesaian masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, analisis penyebab. membangun sebab-sebab yang menimbulkan masalah. Apakah itu karena kurang pengetahuan atau kurang pelaksanaan, itu bisa. Ujilah sebab-sebab yang diduga terhadap fakta-fakta masalah yang dihadapi. Jadi, penyebab itu kita coba analisis. Kemungkinan-kemungkinannya. Jadi, kalau saya, maaf, saya kasih contoh yang jeneral saja supaya gampang dimengerti. Tadi, saya kasih contoh kemacetan di Jakarta. Kemungkinan penyebabnya itu apa? Di dalam pelaksanaan manusianya, misalnya kekurangan pada manusianya, misalnya disiplin, misalnya, bisa saja itu jadi satu penyebab. Di dalam implementasinya, juga bisa tidak tepat. Itu contoh saja. Nah, ini sedikit urayan dari pengetahuan. Kekurangan pengetahuan tidak mengetahui bahwa dia diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara yang tepat. Tidak pernah tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Jadi, masalah timbul itu karena dia kerjanya tidak bagus, misalnya. Karena dia tidak paham caranya. kemudian, meskipun dipaksa, diancam, tetap tidak bisa mengembangkan, mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Ini juga merupakan sebuah penyebab di dalam dunia kerja terhadap sebuah masalah yang muncul karena kekurangan pengetahuan. Yang berikut adalah kekurangan dalam pelaksanaan. mengetahui bahwa ia diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara yang tepat. Jadi, ada standar-standar yang pas. Kemudian, pernah dapat melaksanakan tugas-tugasnya, tidak pernah melaksanakan tugasnya dengan benar. Itu juga kekurangan pada manusia. Tahap kelima, yaitu analisis keputusan. dikatakan di sini persiapan berbagai alternatif keputusan yang realistis. Pelajari usaha, waktu, tenaga, biaya diperlukan dan bandingkan dengan hasil yang diperoleh. Di sini saya ingin kasih beberapa tips yang penting. Tips yang penting yang pertama, ketika kita mau mengambil keputusan, sekali lagi, jangan mengambil keputusan berdasarkan single alternatif. Jadi, kalau mengambil keputusan, sebaiknya ada beberapa alternatif. Ini penting, kita punya beberapa alternatif. Jadi, tidak terjebak oleh alternatif A saja misalnya. Tapi, coba dengan kreativitas, selain A, alternatif apa? Oh, ada B. Selain B, ada apa? Ada C. Selain C, ada apa? Ada D. A, B, C, D, itu adalah pilihan, alternatif-alternatif yang bisa muncul. Itu sebabnya kita belajar kreativitas, supaya kita tidak terjebak kepada single alternatif. Tapi, kita bisa melahirkan pilihan-pilihan-pilihan, sehingga kelak keputusan kita akan menjadi lebih tepat, lebih baik. Itu ya. Dari alternatif-alternatif yang ada, kita coba pelajari. Masing-masing kita pelajari. Dari sisi waktu, tenaga, biaya, dan mana yang paling efektif, aplikatif, dan seterusnya. baru nanti kita bisa putuskan. Jadi, ketika ada alternatif, buatlah kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Sorry. Kriteria-kriteria yang sangat diperlukan untuk mengambil keputusan. Misalnya, contoh, saya mau beli laptop. Ini contoh sederhan saja. Saya mau beli laptop. Jangan langsung bilang merk Toshiba. Oke, Toshiba itu satu pilihan. Tapi merk apa lagi? Selain Toshiba, misalnya Acer, misalnya, Apple, apalagi banyak pilihan-pilihan. Dari pilihan-pilihan itu, baru kita buat kriteria. Saya ingin kriteria yang misalnya daya tahannya bagus. Oke. Saya misalnya mau tetapkan dari budgeting. Budgetnya, rangenya antara 7 ke 10 juta misalnya. Saya mau yang after service-nya gampang, suku cadangnya gampang. Itu kriteria-kriteria yang kita buat untuk pengambilan keputusan terhadap alternatif-alternatif yang ada. Kira-kira gitu. Jadi, sekali lagi saya ulang, ini penting ya. banyak kegagalan kita di sini. Kegagalan kita adalah ketika membuat keputusan tidak disertai dengan pilihan-pilihan. Tidak disertai dengan alternatif-alternatif. Tetapi kita terjebak oleh single alternatif. Nah, di dalam creative problem solving ini, menekankan kepada, kalau kita mau mengambil keputusan, mengambil pilihan, ciptakanlah alternatif-alternatif. Nah, dengan kreativitas kita bisa melahirkan alternatif-alternatif sebelum kita membuat sebuah keputusan. Itu akan menolong kualitas keputusan yang kita ambil nanti menjadi baik, menjadi efektif, menjadi tepat, sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Yaitu prinsipnya, tadi yang saya sampaikan, prinsipnya. Nah, di dalam sekarang mengambil keputusan, itu istilahnya kita sekarang mensituasikan diri pada masa-masa sekarang. Yaitu langkah kita mengambil keputusan, analisis keputusan yang tadi. Tujuan utama dari proses ini untuk mengambil beberapa alternatif, kemudian memilih yang terbaik. Jadi, seperti saya katakan tadi, dari pilihan-pilihan-pilihan yang ada, A, B, C, D, mana yang terbaik. Kemampuan kita memilih alternatif yang baik, itu akan membuat kualitas pilihan kita menjadi kualitas yang terbaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap mutu pembuatan keputusan adalah keadaan kritis, intuisi dalam membuat keputusan kepribadian, informasi yang bermutu, pertimbangan politis, derajat ketidakpastian, nilai-nilai yang dianut keputusan ekonomisnya, estetikanya, sosialnya, politisnya, dan seterusnya. Ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi di dalam pembuatan keputusan. Dikatakan pikirkan setiap pikirkan setiap pilihan yang ada secara seksama, kemudian tentukan pilihan yang paling baik atau paling sesuai dengan situasi kebutuhan. Jadi kemampuan membuat keputusan di dalam pilihan itu sangat penting. Pikirkan juga tentang kemungkinan yang bakal terjadi jika mengambil pilihan tersebut. Jadi misalnya ketika kita mengambil contoh saja, tadi saya ambil contoh laptop. Laptop dari beberapa pilihan, salah satu pilihannya adalah misalnya produk Cina yang belum branding, belum punya nama, belum punya merek, dan seterusnya, tapi speknya bagus, dan seterusnya harganya bagus. Tapi dibilang gini, pikirkan juga tentang kemungkinan yang bakal terjadi di dalam pengambilan pilihan tersebut. Nah, apakah misalnya dia konsistensi di dalam after sale service-nya bagus? Nah, itu mungkin jadi satu PR, karena mungkin cabangnya baru beberapa di Indonesia, hadirnya di Indonesia juga mungkin baru seusia jagung, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kita mulai memilih sesuatu yang kita pilih, tapi dibilang pikirkan juga akibat terhadap pilihan kita. Nah, banyak orang sudah milih, tapi tidak mengantisipasi terhadap konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan montir mobil saya, zaman sekarang mobil semangin canggih. Dia cerita, wah ada satu mobil Pak, apanya rusak ya disebut, tapi harganya belasan juta Pak. Orang itu nunda, karena terlalu mahal. Gitu kan? Mau cari diakal-akalin. intinya begini, intinya adalah sekarang misalnya kita beli mobil lah. Yang zaman sekarang kan sudah banyak yang mobil dengan voice command ya. Buka jendela, buka nyalakan lampu, nyalakan voice command. Tapi itu kan enak kita nih bawa mobil ya. Dengan segala kemudahannya ada voice command dan seterusnya. Tapi ingat, ya, akibat pilihan ini ada risiko. Begitu rusak, begitu rusak, benerinnya mahal. Karena dia harus ganti modulnya. Nah, kayak gitu. Itu pilihannya. Jadi, kalau kita beli mobil zaman sekarang yang modern-modern, mau merk apapun, yang sudah masuk kategori computerized, ya, sudah semua itu pakai modul-modul, ingat, ketika rusak, ya, jangan heran. Harganya yang kita harus keluarkan, biaya yang harus kita keluarkan, pasti besar. Nah, itu contoh. Kita mengambil putusan, beli mobil ini canggih, tapi ada risiko yang menyertainya adalah ketika terjadi kerusakan, misalnya, harga-harga suku cadangnya mahal. Itu contoh. hal yang perlu diingat, pikirkan konsekuensi dari solusi tadi yang sedekutukan, termasuk siapa saja yang akan terdampak, pastikan bahwa solusi yang kita pilih akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Hal-hal yang harus dihindari, memilih solusi yang termudah. Tidak memikirkan konsekuensi dari rencana dan solusi yang dipilih. Nah, kalau untuk mencari solusi, katanya, yuk, pikirkan hal-hal yang baru, yang merobos, mungkin di luar kebiasaan, di luar kotak, kalau satu tambah satu bukan berarti dua, tapi bisa lima, dan seterusnya. Ini merentangkan cara berpikir. Jadi, kalau kita lihat, kita lihat zaman sekarang, bisnis-bisnis yang maju, bisnis-bisnis yang muncul sekarang, itu banyak sekali dari pemikiran-pemikiran yang di luar bayangan. Kalau sekarang kita agak biasa dengan yang namanya Gojek. Kalau dulu, mungkin lima tahun yang lalu, kalau orang naik motor Ojek, itu agak malu ya naik Ojek. Tapi sekarang yang naiknya Gojek, itu ya, atau naik Grab, naik motor, itu sudah biasa, bukan sesuatu yang memalukan lagi, tetapi sudah menjadi sebuah komoditas yang normal, dan bukan sesuatu gengsi lagi, naik motor. Tapi pemikiran awalnya, itu boleh saya katakan merobos. Itu di luar kebiasaan, itu hal yang aneh, bahwa orang bisa mengkomersialkan, menjadikan motor, menjadi transportasi yang bersifat bisnis. Nah, itu menurut saya sebuah terobosan, atau sekarang yang buat kita juga sudah biasa, tapi yang namanya go send, go food, dan seterusnya, itu juga sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sifatnya menerobos. karena kalau dulu orang beli sesuatu, datang ke lokasi, kemudian dia beli, dia balik lagi. Kalau sekarang kan enggak pakai aplikasi, mau beli misalnya Hokka-Kobento, dia tinggal buka aplikasinya, kemudian dia buat pesanan sesuai dengan apa yang dia inginkan, proses pembayarannya pun tidak mesti cash, bisa berjalan dengan baik, sampai nanti Hokka-Kobento-nya itu datang ke rumah. Itu dulu masuk kategori ini, itu hal yang baru, itu di luar kebiasaan, itu hal yang aneh, dan seterusnya. Tapi faktanya sekarang, yang punya bisnis inilah yang, ya maaf, kalau bahasa saya yang jadi sukses atau secara finansial kaya raya, karena punya pemikiran yang menerobos, breakthrough. Oke, kemudian yang hampir terakhir ini, implementasi, siapkan petunjuk-petunjuk yang diperlukan, action-action, bagaimana supaya itu bisa berjalan dengan segala konsekuensi-konsekuensinya, pengamanan-pengamanan terhadap keputusan, itu disiapkan supaya implementasi terhadap solusi itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. hal yang perlu diingat, jika memungkinkan buat jadwal, langkah-langkah, pikirkan baik-baik bagaimana rencana solusi yang berdampak pada orang lain, pikirkan kemungkinan penolakan terhadap rencana dan solusi yang kita miliki, serta siapkan jawaban yang tepat. Jadi, kita sudah bisa mengantisipasi keputusan-keputusan yang dibuat dan akan dieksekusi, kemudian pengamanan-pengamanan terhadap keputusan. Kembali lagi, saya tidak berpolitis, tapi saya cukup kagum bahwa Jokowi berani menutup izin-izin pertambangan yang bersifat ekspor. Itu menurut saya keputusan yang berani sekali, tinggal masalahnya bagaimana penanganan-penanganan terhadap keputusan yang dibuat tersebut. Dari siapakah nanti yang akan menolak, negara-negara manakah yang menolak, bagaimana penambang-penambang ini, dan sebagainya itu yang harus, kalau menurut saya, yang harus difikirkan dengan baik supaya eksekusi atau keputusan yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik.